Hai teman-teman semua Kali ini aku akan membuat risol Simak apa aja bahannya dan bagaimana cara bikinnya Pertama-tama untuk isian 1 bungkus bihun, 2 buah wortel, dan 2 seledri Dan untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, lada bubuk, garam, gula, dan penyedap rasa Haluskan bumbunya Bumbu yang sudah dihaluskan kemudian tumis dan tambahkan lada bubuk Aduk hingga matang Lalu tambahkan garam dan penyedap rasa Setelah bumbu matang, masukkan wortel dan seledri Setelah wortel empuk, masukkan bihun Aduk hingga tercampur rata Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk isinya sudah matang ya pun Lalu sisihkan Lalu untuk bahan kulit ada tepung terigu, telur, garam, dan air Lalu campurkan semua bahan dan mixer Adonan kulit sudah tercampur rata Siapkan teplon Beri 1 sendok sayur adonan kulit risol ya Masak dengan api kecil hingga matang Setelah matang, angkat kulit risolnya Datar adonan kulit risol hingga habis ya Lalu isi kulit risol dengan bihun Dan lipat sisi dan kanan kirinya Setelah rapi Beri olesan terigu untuk lem ya Dan gulung kulit risol yang sudah diisi Hingga isinya tertutup rapat ya Ini dia hasilnya Lakukan berulang hingga habis ya Risol bihun siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng Lalu goreng risol Jangan lupa dipulat belik Supaya tidak kosong Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, komen, share dan subscribe! Terima kasih telah menonton!